Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, para leaders, kita jumpa lagi dalam leaders talk. Leaders talk adalah sebuah media di mana kita akan menggali inspirasi dari para leader-leaders yang luar biasa di Indonesia. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan seorang pimpinan, seorang direksi di BBCS Ketenagakerjaan, yang kalau Anda lihat pialanya cukup banyak ini terkaitan dengan SDM, Bapak Naupal Mahfud. Yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, Pak. Ya, silakan. Kita ingin menggali inspirasi supaya para leader juga dapat inspirasi dari Pak Naupal. Baik, baik. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita simak profil beliau. Pak Naupal mungkin bisa cerita sedikit nih perjalanan karirnya, sehingga sampai menjadi direktur di BBCS Ketenagakerjaan, yang karyawannya begitu banyak, dan kemudian sampai bisa membawa BBCS Ketenagakerjaan mendapat banyak penghargaan dari pihak luar. Ya, baik. Terima kasih Pak Jamil. Kalau cerita perjalanan karir saya cukup panjang ya, tapi coba saya singkat saja. Jadi sebelum saya di BPJS Ketenagakerjaan, saya bekerja di salah satu BUMN, yaitu Peru Melkabe Nantara. Jadi BUMN yang bergerak di bidang media. Nah sebelumnya lagi, saya pernah di salah satu perusahaan multinasional company, yaitu PT Sony Indonesia. Itu bagian dari PT, atau bagian dari Sony Asia Pasifik yang berkantor di Singapura. Dan awal mula saya berkarir adalah di salah satu BUMN juga, yaitu di PT Wijaya Karya Persero. Nah itu cukup lama, di sana 14 tahun. Kemudian di Sony itu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dan setelah itu ke Antara. Dan hari ini saya di BPJS Ketenagakerjaan. Apa, apa, antara dulu kan swasta. Swasta juga perusahaan ternama. Wika, kemudian Sony, pindah ke BUMN. Apa itu tantangannya, Pak? Sebenarnya hampir mirip. Karena kebetulan ya fungsi saya adalah mengelola sumber daya manusia. Namun bisnis atau aktivitasnya, nah itu memang berbeda. Ya tantangannya tentu, misalnya ketika saya di Wijaya Karya, sebuah BUMN Persero yang waktu itu pegawainya 1.500 lebih ya. Sekarang mungkin sudah 5.000-an. Itu saya berinteraksi atau mengelola teman-teman yang notabene itu, ini Pak Jamil, latar belakangnya teknik. Ya karena kan perusahaan jasa konstruksi. Kemudian saya ke Sony, nah itu kebetulan waktu itu di Sony Indonesia lebih banyak kepada marketing. Jadi teman-teman sales marketing, nah itu yang saya kelola. Tentu berbeda orang-orang teknik dengan orang-orang pemasaran. Nah di Perum LKB antara, nah itu lebih unik lagi. Saya mengelola wartawan. Pak Jamil tahu sendiri, bagaimana mengelola wartawan itu. Mereka kan punya pengetahuan yang luas, kemudian punya network yang sangat luas juga, yang sangat banyak gitu ya, relasinya dan seterusnya. Nah kemudian hari ini saya di BPJS Ketenagakerjaan, mengelola teman-teman yang lebih banyak program-programnya adalah jaminan sosial. Nah itu tantangannya adalah bagaimana saya menyelami karakter pekerjaan dan tentu karakter dari sumber daya manusianya. Variasi ya? Variasi. Yang paling berat mungkin wartawan kali ya? Saya dulu pernah di Republika, pimpinan buat pengumuman. Dilarang merokok di areal kantor. Maka ada wartawan yang menjawab, merokok hanya dilarang ketika menyelam. Dan kawan-kawannya wartawan kan, ya para menteri, bahkan presiden, bahkan menteri aja kadang-kadang dipanggil namanya gitu kan dan seterusnya. Mereka lebih egaliter. Nah itu lebih egaliter. Jadi hirarkinya itu dalam bekerja itu mungkin lebih cair. Pak Naval, mungkin perlu bisa memberikan gambaran kepada leader ini. Saya mendengar ada cara rekrut karyawan yang unik, yang belum pernah dilakukan perusahaan lain. Yang itu selain rekrut, akhirnya juga bahkan membuat orang jadi paham BPJS ketenaga kerjaan itu apa. Mungkin bisa diceritakan bagaimana cara rekrutnya. Ini sebenarnya gagasan ini bukan murni juga dari saya, tapi ini hasil diskusi saya dengan teman-teman atau karyawan saya yang milenials. Jadi di BPJS ketenaga kerjaan, perlu Pak Jamil ketahui, ada sekitar 72 persen, Pak. 72 persen? Itu milenial. Nah, saya kan juga harus bekerja dengan cara-cara milenials gitu ya. Nah ketika kita, tahun ini nih, ketika kita mau merekrut karyawan, mereka diskusi dengan saya. Kemudian saya beri gagasan, gimana kalau calon karyawan kita itu salah satu persyaratannya adalah mereka bikin vlog. Nah, bagaimana teknisnya? Kalianlah yang tahu, saya bilang. Nah, maka mulai tahun ini kita merekrut karyawan, salah satu requirementnya adalah membuat vlog. Nah, vlognya vlog apa? Nah, itu kan kita diskusikan lagi. Saya bilang begini, ini sekaligus juga sarana kita untuk membranding BPJS ketenaga kerjaan. Yang hari ini, ya, popularitas BPJS ketenaga kerjaan ini tentu kalah dengan saudara kembarnya ya, yang lebih dikenal di masyarakat. Nah, akhirnya, oke, kita buat satu requirement untuk calon karyawan baru itu mereka membuat vlog. Cukup satu menit, karena nanti akan mereka, kita wajibkan mereka posting di Instagram mereka, Twitter mereka, atau Youtube. Waduh, itu kalau followernya masing-masing seribu. Nah, ya itu dia. Kemudian terpikir, Pak, kan mereka juga punya follower. Ya betul, saya bilang, nah sekaligus kita, di samping kita melakukan seleksi, tapi juga mengutilisasi, katakanlah, teman-teman ini atau calon-calon karyawan ini mempopulerkan BPJS ketenaga kerjaan. Karena isi vlog itu, itu tentang program-program BPJS ketenaga kerjaan. Jaminan kecelakaan kerjaan, jaminan kematian, jaminan haritua, dan jaminan pensiun. Nah, ketika itu, kemarin ini, di bulan Februari kemarin, masuklah sekitar, memang tidak banyak, Pak, 37 ribu. 37 ribu tidak banyak, luar biasa. Jadi kalau satu orang punya follower seratus, ada yang punya follower sampai seribu lebih, ada juga yang cuma 50, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting mereka itu. Intinya, tujuannya pertama, paling tidak mereka itu sudah paham BPJS ketenaga kerjaan. Yang kedua, followernya pasti baca juga, melihat juga, menyaksikan, oh ini BPJS ketenaga kerjaan seperti ini. Itu kira-kira ide-ide dasarnya seperti itu, dan itu akhirnya teman-teman menyambut baik. Dan kita sudah dapatkan ini, sekarang ini kita sedang on the job training, teman-teman yang kita seleksi melalui blog. Tentu ada persyaratan-persyaratan lain yang memang mandatori. Berarti itu SDM terbaik dapat, sosialisasi dapat, orang yang masuk sudah ngerti BPJS ketenaga kerjaan. Sambil menyelam, minum air. Kayaknya para leaders bisa dicontoh di perusahaan Anda. 36 ribu, kalau masing-masing followernya 150, karena kalau kata Pak Lutfi Almarhum, yang pakar sosial media, rata-rata orang itu punya follower 150, itu orang yang biasa. Nah, berarti kalau dikaitkan 150, sudah berapa juta orang itu tahu BPJS ketenaga kerjaan. Luar biasa, para leader mungkin bisa dicontoh oleh perusahaan Anda. Sekarang seleksi bukan lagi pakai lamaran-lamaran kayak dulu. Seleksinya pakai vlog. Ini ide menarik ini. Dan saya baru mendengar satu-satunya ini, seleksi karyawan melalui vlog. Kita jeda sejenak, setelah ini kita lanjutkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.